Intro Gubernur Jambi Zumi Zola Zukipli membuka acara musyawara perencanaan pembangunan Musrembang RKPD Provinsi Jambi tahun 2019 dengan tema mewujudkan pembangunan yang merata dan berdaya saing. Acara dilaksanakan di abadi konfesyen center kota Jambi. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten se-provinsi Jambi, anggota DPRDRI, dan para undangan lainnya. Dalam sambutannya Gubernur Jambi mengatakan, Musrembang dilaksanakan untuk membahas dalam perencanaan kegiatan dan prioritas pembangunan yang sangat penting untuk mencapai target pembangunan Provinsi Jambi. Itu sudah kami dan ke depan akan tetap kami lakukan itu. Tentu juga tidak jauh berbeda. Pada hari ini Musrembang tingkat provinsi yang disampaikan oleh para Bupati, Wali Kota kepada Kementerian BPRDRI juga sama. Itu juga, hampir 80-90 persen masalah itu. Diikuti dengan sektor-sektor lainnya. Kita akan tetap berkomitmen. Tadi saya sampaikan kepada para Bupati, Wali Kota, list-nya pasti banyak, daftarnya pasti banyak. Tadi Tanjabung Barat saja itu sekali ini 20 kilo, sekali ini berapa belasan kilo. Tidak mungkin kita bangun, itu dalam setamerta, dalam perwaktu misalnya satu tahun. Kenapa? Satu anggaran terbatas. Yang kedua... Gubernur Jambi berkomitmen memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang memiliki anggaran terbesar. Gubernur akan tetap mengajukan permintaan bantuan dari Bupati dan Wakil Bupati ke DPRD Provinsi Jambi. Gubernur Jambi juga memberikan apresiasi penghargaan kepada Kepala OPD terbaik Provinsi Jambi. Jangan ringan peneraman modal dan BTSP Provinsi Jambi. Dari Jambi, Urani Ulansari, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Terima kasih. Terima kasih.